Intro Honda Civic Type R generasi terbaru ini punya kode FL5 Ini merupakan Honda Civic terkencang yang pernah dibuat oleh Honda Sebuah sport car sejati yang dibanderol sampai 1,4 miliar on the road di Indonesia Sebelum kita memacu mobil ini, kita ulas dulu tampilan generasi terbaru ini Yang terlihat lebih kalem, lebih dewasa, gak serame tampilan generasi sebelumnya FK8 Type R FL5 ini sebenarnya udah gak butuh lagi flexing kalau ini adalah sebuah mobil kencang Walaupun begitu, secara detail dan fungsi Honda tetap memperhatikan sisi aerodinamis mobil ini Yang dibutuhkan saat mobil dipacu pada kecepatan tinggi Mulai dari wajahnya yang punya aliran udara besar untuk mendinginkan intercooler dan mesin Juga lubang airscope di cup mesin yang berfungsi untuk membuang aliran udara panas dari mesin Di bagian samping ada aliran udara di sparkboard Juga set-skate minimalis serta sayap belakang yang kelihatan agresif banget Begitu juga dengan diffuser besar dan disematkannya 3 moncong nalpot yang sangat mengintimidasi kalau dilihat dari belakang Type R sekarang pakai pelak 19 inci dengan ban yang lebih lebar 265-30 Dengan sistem pengereman big bracket dari Brembo yang punya kaliper 4 piston Rangka mobil juga dirancang seringan mungkin Pakai kombinasi plat baja, aluminium dan juga resin Begitu juga dengan dimensinya yang sekarang lebih lebar, lebih rendah Dan Honda Civic itu punya panjang 4593mm Meningkat 36mm Lebarnya meningkat 13mm dan tingginya berkurang 14mm Masuk ke dalam kabin, sebuah jok bucket langsung memeluk punggung dengan sangat presisi dan juga ergonomis Kemudian, instrumen klaster yang sudah full digital juga head unit terintegrasi yang bisa menampilkan banyak banget data yang dibutuhin seperti di mobil balap Terus gimana rasa berkendaranya? Nah, ini yang paling bikin penasaran Wuh, sempatan langkah yang kita ada di kabin Civic Type R Posisi duduknya sudah pasti sangat sporty banget Yang bisa diposisikan secara manual pada posisi yang bahkan sangat rendah Juga tilt dan teleskopik setirnya yang juga bisa sangat mundur dan juga rendah Ketika mesin dinyalain, suara knalpot dengan 3 macam tersebut memang sayangnya kurang terdengar gahar saat mobil dalam kondisi idle Padahal, gue berharap peraungan VTEC Turbo-nya tuh jelas banget sampai masuk ke dalam kabin untuk ngerangsang adrenalin Mesinnya sendiri punya konfigurasi 4 cilinder berkapasitas 2000 cc VTEC Turbo Ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 319 PS dan torsinya 420 Nm Disalurin pakai transmisi manual 6 percepatan ke sepasang roda depan Gokil Koplingnya gak berat, tapi kerasa berisi Masuk gigi 1 dan langsung gas Nah disini gue tuh langsung terkejut Gigi 1-nya aja itu bisa tembus 40-60 km per jam Dan mobil tuh kerasa enteng banget saat berakselerasi Perpindahan giginya juga cepat dan presisi udah gitu Transmisi ini udah dilengkapin nama sistem Rave March Control Jadi pas turunin gigi waktu memasuk tikungan Engine brake itu lebih smooth dan mempermudah teknik heel and two layaknya pembalap profesional Ada rasa yang sangat menyenangkan mendengarkan rawangan mesin saat berakselerasi Dan saat pedal gas diangkat untuk menurunkan gigi Dan semuanya tuh terjadi dengan sangat-sangat cepat Buat gue yang gak terbiasa berada di balik kemudian mobil sport sejati seperti ini Kejutan kedua hadir saat mobil masuk ke tikungan Masih terasa sangat enteng sehingga untuk awam bakalan sulit untuk ngerasain traksi atau grip mobil ini ke permukaan aspal Tapi percayalah bagaimanapun cara kalian berbelok Mobilmu ini bodinya akan tetap patuh dan nurut Hal ini berkat disematkannya limited slip differential di sepasang roda depan Jadinya bisa mengurangi gejala understeer yang merupakan ciri khas dari mobil penggerak depan Jadi melahap tikungan dengan kecepatan 90 km per jam pun Mobil tuh masih terasa menyenangkan seolah lagi main game balap Di atas kertas sendiri mobil ini bisa dikebut sampai 272 km per jam Dan dari diem sampai 100 km per jam tuh cuma butuh waktu 5,5 detik Dan ini beneran gue rasain Walaupun top speednya dibatasin sama panitia ya gak nyampe 272 Rasanya tuh puas, jantung berdebar kencang, adrenalin mengaruh deras Dan terus menggaleng-galengkan kepala ketika habis ngelahap di atas satu lap sirkuit Mandalika Sepanjang 4,3 km dengan 17 cikungan Gak ada kendala sama sekali dari sisi performa mesin Pergerakan setir, rem, suspensi, juga handlingnya Kalaupun ada kurang ya seperti yang tadi Google bilang Suara kenal potnya kurang gahar untuk sebuah mobil sekencang ini Akhirnya kelar juga coy Gila ini kita cobain mobil-mobil di belakang Puas banget, ini dari semua aja tuh beneran ini memang mobil Aduh, pokoknya gitulah Bye-bye Mandalika, bye-bye si Big Time Fire Mudah-mudahan gue punya kesempatan lagi yang lain ya Sampai jumpa Gue pamit, peace! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax